Pulau orang mengamuk di gedung DPR. Mereka menuntut Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru untuk disahkan. Dan masa pendukung dari Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru atau DOB berupaya masuk ke ruang komisi 2. Mereka hendak menesak komisi itu untuk menggelar rapat paripurna untuk menesahkan Rancangan Undang-Undang DOB. Namun petugas pengamanan menghalau mereka dan melarang masa masuk. Pulau orang berunjuk kerasa merupakan sebagian masyarakat yang menginginkan pemekaran. Mereka antara lain berasal dari Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Kikim, Sumatera Selatan, serta Kepulauan Ias. Mereka menuntut pemekaran wilayahnya.